Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, Hakim, Jaksa, dan Polisi yang menangani kasusnya Habib Rizik Terkait dengan COVID-19 di Rumah Sakit Umi di Bogor Satu persatu meninggal dunia Satu persatu meninggal dunia Sampai jumpa pengadilan akhirat Itulah kata-kata Habib Rizik tempoh hari dalam sebuah sidang Dan ini tampaknya memang harus direnungkan Kenapa bisa seperti ini Hakim yang memutuskan Jaksa yang menuntut Dan penyidik yang Polisi yang menyitik Kalau tidak salah itu mantan kapolres Kapolresta Bogor Tempoh hari itu yang melakukan penyidik itu juga dikabarkan meninggal Kalau Dilihat dari data-data Ini saya sepenuhnya Menggunakan data-data dari portal Islam Bahkan judulnya juga hampir sama Persib Itu kayaknya agak Polanya agak berbalik gitu Terbalik ya Jadi kalau dalam proses pengadilan Dalam proses pengadilan Itu kan disitik dulu Dituntut Kemudian diadili Tetapi proses meninggalnya Ini hakim dulu Yang membuat keputusan Mempunis Imam besar Habib Rizik Pada tanggal 24 Juni 2021 Itu meninggalnya Itu Juli 2021 Belum lagi Genap satu bulan Bahkan bisa dikatakan Cuma dua minggu Setelah putusan itu diambil Kemudian Dia meninggal Lalu 6 hari kemudian Ketua tim Jaksa penuntut umum Menyusul Mati Pada hari Jumatnya 16 Juli 2021 Jaksa penuntut umumnya itu Nanang Gunaryanto Dan hakimnya Itu namanya Suryaman Esa Dan Kemarin atau kapan gitu Tepat satu tahun Fonis tersebut Ya Persis satu tahun Fonis tersebut itu Mantan Kapolresta Bogor Kota Yang sangat berambisi Katanya itu Untuk jebloskan Dhabib Rizik Ini menurut versinya Anu Pemirsa Portal Islam Itu mati Pada tanggal 23 Juni 2022 Dua hari yang lalu Berarti Jadi Persis Satu Kira-kira Satu tahun lah Dengan Tanggal Keputusan 24 Juni Pada HB Prisik itu Ya ini Ada apa Ya kan Perlu saya kira Menjadi Renungan Bagi semua pihak Bahwa Memang Ya kata Mengikuti Kata-kata Ustadz Adi Hidayah itu Daging ulama itu Beracun Bukan berarti makan Daging Kayak orang makan Satir dan lain sebagainya itu Tetapi Menghina Melecehkan Mempersekusi Dan lain sebagainya Dengan ulama Seperti itu Dan apalagi Ulama ini juga Ya Habib Rizik ini Sudah Bermubah Kemudian juga Dengan kata-kata Dia meratap Kepada Tuhannya Bukan kepada Rejim Kepada Tuhannya Lalu diperlakukan Tetap seperti itu Ya akibatnya Yang punya ulama ini Ya Yang merupakan Pewaris Nabi ini Inilah yang pada Akhirnya Ya Percaya gak Percaya kita Tetapi kenyataannya Ini Hakim Jaksa Dan bahkan Polisi Satu tahun Ya Tiga Komponen Dalam Apa namanya Peradilan itu Kena semua ini Saya baca langsung aja Pemirsa ini dari Portal Islam itu Ya Habib Rizik Siap Difonis 4 tahun Penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Itu Fonis tanggal 24 Juni 2021 Ya Dalam kasus Rumah Sakit Umi Bokor Yang terkenal dengan Masalah Apa waktu itu Menyembunyikan Kalau terpapar Covid Apa-apa gitu Ya Habib Rizik Dinyatakan bersalah Menyebarkan berita Bohong katanya Terkait Hasil tes Ini satu-satunya Kasus di Indonesia Terkait Hasil tes Tapi Sampai berujung Pada Pemenjaraan 4 tahun penjara Ya Di Keputusan Pengadilan Negeri Di Jakarta Timur Ya Dan ini Menurut mereka Apa-apa Gimana Menimbulkan Keunaran Usai Hakim Mengetuk Palu Membacakan Fonis 4 tahun penjara Habib Rizik Lalu mendatangi Majelis Hakim Tersenyum Menyalami Dan mengucapkan Sampai jumpa Di pengadilan Akhirat Orang semua Terkejut Ya Saya kira Hakimnya juga Terkejut Caksanya juga Terkejut Mungkin penyidiknya Juga terkejut Itu Dan pada akhirnya Memang apa Yang kemudian terjadi Ya itu tadi Meninggal Ini harus menjadi Renungan Ya Pemirsa Sudah banyak sekali Orang-orang Yang menghina Habib Rizik Yang Apa Begitu Banyak sekali Yang meninggal Ya Orang-orang Yang awam Yang bodoh Ya Gak usah ikut-ikutan Menghina itu Kalau gak ngerti Habib Rizik Diam saja Tapi bagi yang mengerti Yang punya rencana jahat Dan lain sebagainya Hati-hati saja Ya Ketika Seseorang itu Sudah menjerit Ya Bahkan bersumpah Di hadapan Tuhannya Bermubahalah Ya Lalu Dengan mubahalah Itulah Pengadilan Keadilan Ilahiyah Ditegakkan Siapa sangka Ya Hakim dan Apalagi Polisinya Kelihatannya juga Masih mudah Kalau dilihat itu Ya kan Cepat Seperti itu Bahkan kabarnya Kalau lihat berita-berita itu Mendadak sekali itu Meninggalnya itu Nah ini Harusnya Menjadi pelajaran Yang sangat penting Ya kan Karena apa Ya Lepas dari Gayanya Habib Rizid Tetapi Peringatan Beliau Terhadap Bangsa Indonesia Terhadap Rejim ini Terhadap Umat Islam Atau siapapun Yang mungkin Terasa keras Memang Bagi orang Ya Sama lah Ya Kalau misalnya Orang tua Mengingatkan Anaknya Dalam posisi Yang sangat Berbahaya Itu biasanya Peringatannya Sangat keras Ya Apalagi Kalau anak itu Mau terjun ke jurang Misalnya Itu Pasti akan keras Atau Apa gitu ya Itu karena Cintanya Ya Supaya Segera Terhentak Kesadarannya Dan memilih Jalan Ya Dengan syariat Allah Ya Dan Tampaknya Sekarang ini Ketika Habib Rizik Di penjara Kondisinya Sehat-sehat Alhamdulillah Kita bersyukur Kita doakan juga Ya Beliau bisa Membuat karya-karya Monumental Ya Kabarnya Menulis buku juga Dan Seterusnya itu Tapi yang menjadi masalah itu Ya Menjadi pikiran kita juga Loh Ini kok aneh Situasinya betul-betul Sangat aneh Karena apa Hakimnya meninggal Ya Caksanya meninggal Kemudian penyitiknya Dari kepolisian juga Meninggal Gitu loh Ya Dan Kalau itu tadi Seperti yang saya bilang Ya Apa Biasanya proses pengadilan itu Ya Berasal dari penyitik dulu Kemudian penuntutan Dan penghakiman Atau fonis Yang dibacakan oleh hakim Tapi proses meninggalnya Itu kayak dibalik itu Ya Hakimnya dulu Penuntutnya Jaksanya Baru penyitiknya Silahkan Direnungkan Dan dipahami Bersama Ini adalah Ayat-ayat Allah juga Gitu ya Ayat-ayat Kauniyah Ya Realitas kehidupan Ketika Seseorang Seorang ulama Apalagi yang dikatakan Dagingnya itu Beracun Ya kan Mengingatkan Sebenarnya Untuk kepentingan Bangsa itu sendiri Tetapi Beberapa pihak Mempersekusi Ya Kita tidak tahu Siapa Di balik desain ini semua Ya Yang memperkusi Ulama ini Mungkin dia justru Nanti yang akan Kena lebih Berat Kalau tidak di dunia ini Ya di akhirat Pastinya seperti itu Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh